Binus International School Serpong membenarkan salah satu terduka pelaku perundungan siswa di sekolah adalah anak dari pesohor VR. Hal itu dibenarkan oleh Corporate Marketing Communication General Manager Binus Group, Haris Suhendra, ketika ditanya soal dugaan keterlibatan anak VR dalam kasus perundungan yang sedang diselidiki pihak sekolah. Namun, Haris belum berkomentar lebih jauh soal keterlibatan anak pesohor tersebut dalam kasus perundungan di sekolahnya. Dia hanya menegaskan pihak sekolah sedang dalam proses pemanggilan siswa yang diduga terlibat serta pihak keluarga atau wali murid termasuk VR. Haris memastikan pihak sekolah bakal mengusut tuntas dugaan kasus perundungan yang menyeret sejumlah siswanya. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap korban. Haris juga menegaskan, Binus International School akan menegakkan aturan yang berlaku di sekolah terhadap siswa jika terbukti terlibat perundungan. Pihak manajemen juga berupaya mencegah kejadian serupa terulang kembali pada masa mendatang. Sementara itu, penyidik Polres Tangerang Selatan menegaskan pelaku perundungan siswa Binus International School Serpong lebih dari satu orang. Hal itu berdasarkan hasil penyelidikan sementara yang telah dilakukan penyidik unit perlindungan perempuan dan anak Polres Tangerang Selatan. Namun, Kepala Unit PPA Polres Tangerang Selatan Ibda Galih Dwi Nurianti mengaku belum dapat memastikan berapa jumlah pelaku perundungan tersebut. Dia juga menyebut masih mendalami keterlibatan siswa yang merupakan anak pesohor. Terkini, Polres Tangerang Selatan sudah menerima laporan resmi dari keluarga korban terkait kasus perundungan tersebut dan sedang menyelidikinya. Diketahui, korban mengalami banyak luka memar di tubuh dan juga sejumlah luka bakar setelah dirundung para pelaku. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.